Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my channel Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Yuk buruan subscribe, karena subscribe itu gratis loh Terima kasih Nah di episode ini bukan tentang masak-masak ya Tapi kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang membuat video masak Tenang aja, kamu gak membutuhkan alat-alat khusus dan mahal loh Jadi tips ini cocok banget buat kamu yang ingin mulai bikin tutorial channel dengan budget tipis Penasaran? Nonton sampai akhir ya Berikut caranya Langkah pertama, kamu butuh kamera Bisa kamera HP ataupun kamera digital Untuk tipenya bebas ya, yang penting hasil rekamannya bagus Nah selanjutnya persiapan syuting Seperti ini tampilannya Biasanya saya syuting di belakang rumah ya Hanya menggunakan cahaya matahari Karena saya juga memang gak punya ring light itu Nah dan ini tripodnya Untuk posisi tripodnya saya letakkan disini Supaya pencahayaannya lebih bagus Ini saya beli harganya Rp 55.000 di Shopee Ini yang 1 meter itu ya Kalau kalian punya meja, kalian bisa syuting di atas meja juga Tapi karena saya gak punya meja ataupun kursi Jadi saya let syutingnya di lantai Nah ini banner yang saya pakai Ini saya print Rp 20.000 per meternya Bisa dapat 4 motif Nah ini salah satu motifnya Ada yang kayu, ada yang marmer Bisa kalian bolak-balik juga Jadi kalau mau motif warna putih tinggal dibalik Ini kan lebih irit Nah ini tripod yang dulu saya pakai Waktu awal mulai channel Tapi karena sudah rusak Jadi ya gak dipakai lagi Dia lokasi syutingnya kalau di dapur Berhubung dapurku kecil banget Jadi posisi tripodnya juga ada di atas kompor Hanya posisi kakinya saya tinggikan Supaya gak terlalu panas ya HPnya Kalau cuacanya lagi mendung Biasanya saya menggunakan tambahan lampu ya disini Nah kurang lebih seperti ini kelihatannya Dan posisi kameranya ada disini Nah gini Biasanya kan kalian lihat seperti ini ya Nah selanjutnya ini saya tunjukkan Gimana kalau saya lagi syuting Biasanya bahan-bahan yang akan saya pakai Udah saya persiapkan Nah ini saya bikin studio ala-ala ya Menggunakan kertas banner yang tadi Dan dindingnya saya beri kalender Nah seperti ini contoh hasilnya Ini abaikan saja ya produk-produk yang terlihat Karena ini saya lagi ikutan lomba Nah kalau sudah selesai syuting seperti ini Waktunya kita bersihkan lagi deh Ini bagian yang paling gak enak sih sebenarnya Soalnya ribet banget bersihin barang-barangnya Nah selesai syuting Waktunya kita edit video Disini saya menggunakan laptop untuk memudahkan proses editing Tapi kalian juga bisa menggunakan aplikasi Seperti Filmora ataupun KineMaster di HP Jadi begitulah kira-kira teman-teman caraku dalam membuat video youtube Semoga video ini bermanfaat ya Untuk teman-teman yang baru mulai bikin video Sekian dulu video dari aku Jangan lupa like Share videoku ini Dan jangan lupa tinggalkan komen Kalau kalian ada request resep ya Terima kasih sudah menonton